Intro Hai Dears, balik lagi Seperti biasanya, kali ini aku bikin Shopee Haul lagi Intro Sebelum ke videonya, aku mau tanya nih Dears Gimana, kalian udah cobain belum Shopee tanam? Kalo misalnya kalian belum cobain, Shopee masih bagi-bagi THR total 10 miliar rupiah sampai tanggal 25 Mei loh Dears Shopee tanam THR ini bisa kalian panen setiap hari Dan kalian berkesempatan mendapatkan 1 juta koin Shopee Aku juga mau kasih tips and tricks buat kalian supaya kalian bisa cepet panen dan bisa dapetin koin Shopee yang banyak Triksnya gampang banget, kalian cukup pilih aja tanaman THR Kalo misalnya dulu kalian untuk dapetin bibit tanaman THR harus tuker dulu nih, 100 koin Shopee Sekarang kalian bisa dapetin bibit tanaman THR ini secara gratis Untuk tipsnya ada dua nih Tips yang pertama, gimana caranya supaya kalian bisa panen dengan cepat Caranya gampang banget Kalian bisa minta bantuan sama temen kalian sebanyak 15 kali untuk ngebantuin kalian nyiram tanaman kalian Nah, kalian juga bisa gunain nih yang namanya siram tanaman berharga Dimana temen kalian bisa ngasih kalian 20 tepes air Tips yang kedua ini gak kalah penting deh Yaitu gimana caranya supaya kalian bisa dapetin koin Shopee yang banyak Caranya gampang banget Kalian bisa panen di jam-jam berikut Yang pertama, kalian bisa panen di jam 9 pagi Disini kalian berkesempatan mendapatkan sampai 1 juta koin Shopee Terus kalian juga bisa panen nih jam 12 siang Disini kalian berkesempatan mendapatkan 500 ribu koin Shopee Dan yang ketiga, kalian bisa panen di jam 3 sore Disini kalian berkesempatan untuk mendapatkan 250 ribu koin Shopee Dan yang terakhir nih ya, kalian bisa panen di jam 6 sore Dan disini kalian berkesempatan mendapatkan 100 ribu koin Shopee Gimana, gampang banget kan tips and tricksnya Oh iya dirs, aku juga mau kasih tau sama kalian Kalau misalnya sekarang Shopee tanam ada yang namanya Shopee tanam kilat Nah Shopee tanam kilat ini proses tanamnya cepet banget Cuman 2 menit aja Dan caranya juga gampang banget Kalian cukup masuk aja ke aplikasi Shopee Terus klik Shopee tanam kilat Kalian tinggal siram aja nih tanaman kalian Dan jangan lupa untuk undang temen kalian sebanyak-banyaknya Karena semakin banyak temen yang kalian undang Semakin cepat kalian bisa panen Dan semakin cepat juga nih koin yang bisa kalian dapetin Pokoknya kalian itu wajib banget Untuk pantengin aplikasi Shopee dan juga semua sosial media Shopee Supaya kalian bisa tau nih gimana cara untuk ikutan mainnya Dan juga jam-jam mainnya Oke jadi itu dia informasi penting dari aku Nah kali ini produk yang akan aku review adalah Tunic Disini misalnya kalian nanti mau beli produk yang aku review dan aku haulin Kalian selalu cek aja di description box Nah di description box selalu ada link produk yang aku review dan aku haulin Jangan skip videonya Karena nanti aku bakal kasih liat sama kalian try onnya kayak gimana Supaya kalian punya bayangan nih Kira-kira bajunya setelah dipakai tuh kayak gimana By the way tinggi badan aku 153 cm Dan untuk berat badannya 48 kg So gak usah lama-lama kita langsung aja sama baju yang pertama Baju yang pertama ini namanya adalah Deva Tunic Pliska Nah ini tuh harganya 50 ribuan gitu Nah baju ini aku beli di Daun Mas Butik Dia udah start seller Terus ini tuh dia dikirimnya dari Apa namanya Surakarta, Solom Baju ini untuk lebar dadanya sekitar 100 Dan untuk panjang bajunya sendiri itu sekitar 80an Untuk panjang tangannya sekitar kurang lebih 50 cm gitu Dan ini dia bahannya bahan-bahan apa ya Kayak bahan wall fish gitu Nah untuk detail bajunya di bagian dadanya Dia ada rendanya berbentuk V kayak gini Terus baju ini busui friendly karena ada kancingnya Kancingnya cuma ada 2 biji aja Terus di bagian pinggang dia ada talinya gini Jadi nanti ditaliin Tuh Untuk karakteristik bajunya ini dia kayak plisket gitu Tuh ada lipatan-lipetannya Terus di bagian tangannya dia ada bagian tangannya tuh kayak gini Jadi ada loncengnya kayak gini Kecil dan karet tuh Bahannya agak sedikit apa ya Nggak begitu tebel Aku tuh takutnya dia pas dipakai agak nerawang Tapi nanti coba aku liat aja Pas udah di try on dan aku pake Dia bakal nerawang atau enggak Terus nih ya Disini dia jahitannya tuh rapi banget Dan dari segi cuttingan bajunya juga rapi banget Baju yang kedua ini namanya adalah Tunic Bohemia Motif Nah baju ini tuh udah free belt Kayak gini Terus dia tidak busui friendly Karena kancingnya ada di belakang sini Satu tuh Baju ini harganya Rp46.000an aja Terus baju ini tuh dikirimnya dari Surakarta Solo Dan nama tokonya adalah Gerai Klambiku Jadi ini tuh bahan-bahan rayon gitu Jadi enak dipakenya bakalan adem Terus dia katanya all size Untuk size-nya Tapi kalo misalnya aku liat Ini untuk lingkar dadanya Kayaknya kurang lebih Hampir bisa masuk di 105 cm Terus untuk panjang bajunya Sama kayak baju pertama Sekitar 80an Nah untuk aksen tangannya Dia kayak gini nih Kayak miring gitu Aksennya nih Untuk di bagian bawah Si tunic ini Kayak ada rendanya gitu Nih tuh Tapi gak begitu kelasan jelas ya Terus dia untuk dari segi jahitan Rapi banget Dan cuttingnya juga rapi banget I've been waiting all my life for something I've been down the darkest roads And up in the clouds But I've always felt that something's missing That was until I found you right there in the crowd You came into my life And started a fire It made me feel like I could touch the sky Baju yang ketiga ini Namanya adalah Nella Tunic Moss Crab Nah sesuai dengan namanya Dia tuh bahannya moss crab Dan bajunya tuh busui friendly Karena disini ada kayak kemeja gitu ya Ada kancing-kancing Tapi kancingnya tuh ditutupin lagi Dan baju ini tuh harganya 45 ribuan doang Nah baju yang ini sama kayak baju yang sebelumnya Tokonya yaitu Gerai Kelambiku Dikirimnya dari Surakarta, Solo Untuk dari lingkar dadanya Ini kurang lebih sekitar 100 cm Untangannya tuh lucu banget Jadi kayak ngegelembung gini tuh Terus disini ada kancing Di bagian lengan bawahnya Di bagian bawah bajunya Dia tuh di bagian tengahnya sobek Nih tuh Ada belahan kayak gini Di kanan kiri juga ada belahan Terus dari segi jahitan Menurut aku rapi banget Dan katanya juga rapi banget Terus ini tuh gak ada sama sekali sisa-sisa Benang yang keluar-keluar gitu Oh-oh-oh nama baju ini adalah selena tunik motif tarta katun jadi nama tokonya masih sama kayak toko yang sebelumnya yaitu graik lambiku dari Surakarta Solo dikirimnya ke baju ini cuma 45 ribuan aja terus baju ini tuh busui friendly itu karena ada slating di depannya nih untuk lingkar dadanya bajunya itu sekitar 100 cm aja dan untuk aksen tangannya dia lucu kayak gini nih aksennya jadi ada kayak dua layer gitu yang satu tuh kayak bahan semacam furring tile gitu terus yang luarnya si bahan bajunya bagian pinggangnya dia ada jahitan atau belahan pinggang kayak gini terus untuk dari segi jahitannya dia rapi dan juga cuttingnya juga rapi cuman ada sedikit sisi sisa benang aja yang keluar just wanna dance want a simple romance nothing more nothing less from you just take the night and believe when it's like nothing wrong it's all right with you no ties nah baju ini namanya duster tunik ruffle nah ini tuh dia bahannya adem banget super duper adem terus dia tuh bahannya enak banget ini tuh kayak bahan rayon gitu dan bajunya nggak busui friendly karena nggak ada kancing ataupun glating harga baju ini tuh 48 ribuan aja terus baju ini dikirimnya dari Kabupaten Cianjur nama tokonya adalah Tata shop.id underscore untuk lebar dadanya ini cukup gede banget jadi 120 sampai dengan 130 cm untuk panjang bajunya 100 sampai dengan 110 cm nah baju itu simpel banget kayak tangannya tuh pendek jadi harus pakai manset lagi kalau misalnya pakai baju ini terus lehernya kayak gini ya bulat gini tuh terus untuk bawahnya ada kayak rufflenya gini ini tuh enak banget kalau misalnya dipakai tidur deh kayaknya karena bener-bener adem banget gitu terus dari segi jahitan dia rapi banget kartingnya juga rapi banget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton